Di mana itu? Bagaimana menakutkanmu? Masa muda... Aku takut kau mati. Aku datang dengan cepat. Bagus melihatmu, Yuriko. Kau menakutup. Adakah kau lapar? Bukan sekarang. Terima kasih. Jangan lantai Khan harus bergerak di sini. Adakah kau ada masalah? Ada beberapa bandit. Tak ada apa-apa yang aku tak bisa menjaga. Aku datang dari ayahku. Angkatku. Kau tak menakutupnya di Komoda Beach. Banyak yang berubah sejak itu. Aku menjaga di tempat yang aman. Mari sini. Buka kanan. Kau tak menang melihatnya, Aku tak menjaga. Aku dan... Nebuka kanan masalah. Kau tak menang. Maksudku. Maksudku. JIN Help me JIN 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 Rebellion Yarikawa itu 20 tahun lalu. Lelaki-lelaki itu bersama Mongol. Sudah tentu saja. Lihatmu seperti itu, aku masih bergabung. Aku perlu menunggu bantuan aku. Dengan lagu. Tunggunganmu. Ya. Mari. Kau bilang sebelumnya kau telah membuat penyakit. Kau bisa membuat penyakit. Kau bisa membuat penyakit lebih kuat? Kau bisa membuat penyakit lebih kuat? Tidak ada yang memiliki itu. Kau bisa membuatnya? Penyakit terbesar lebih kuat. Bagus. Oh, Tuhan. Tidak bersama aku. Penyakit tak pernah menjadi jalan Sakai. Tidak ada Sakai yang harus melanggar keempat Mongol. Aku butuhkan setiap senyakit yang kita punya. Tsushima tak bisa memperoleh apa-apa yang lebih kurang. Mongol sudah mengubahmu, Master. Dunia sudah mengubahmu. Mereka sudah mengubahmu. Ibu saya mengajarku tentang peluang yang menghidupkan. Ada yang menghidupkan, bahkan membunuh. Tapi mereka harus dilengkapi. Bagaimana kau akan menghidupkan penyakit? Penyakit dan penyakit. Aku sudah membaca mereka oleh penyakit Genji yang menghidupkan penyakit dan penyakit. Kau akan membantu aku? Berjanjikan aku akan menjadi orang yang baik yang aku tahu. Aku berjanjikan. Aku sudah mencari semua perlukanmu sejak ibu kamu mengambilmu. Aku tak akan berhenti sekarang. Semuanya yang aku butuh adalah sesuatu untuk membuat penyakit. Sebelumnya ada banyak reed di bawah di bawah. Di tempat penyakit. Ingat? Kamu dan temanmu mengumpulkan mereka untuk membuat penyakit. Aku dan Yuzo. Kami berjalan seluruh hari menghidupkan penyakit Dunora. Jangan hati, Jin. Penyakit dan penyakit di sana sekarang. Jangan risau. Aku akan kembali dengan reed. Ayo. Aku akan baik-baik saja. Jid. 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 Yuriko? Jid. Jid. Yuriko? Entahlah, Yang Mastu. Kau penyakit mengikirkan Lord Sakai. Aku tak bisa lakukan itu. Dia menyayangi kamu dengan cara dia. Cukup dengan masa lalu. Kau mempunyai penyakit dan bola. Semua yang saya perlukan sekarang adalah buahnya. Sudah tentu, Menteri. Ayo bersama saya. Bunganmu. Bagus. Kami mengekalkan bantuan, menyeramkannya, membuat pakaian, dan menyeramkannya. Pastikan dosa itu kuat. Itu harus buat apa yang kau perlukan. Bunganmu. Sudah habis. Kau pasti dia datang ke sini? Perempuan tua ada kamp di sini. Tengok. Ada yang datang. Tidak di sana, Yuriko. Jangan risau. Aku berbincang dengan mereka. Kadang-kadang aku lupa kamu orang tua. Aku lupa juga lupa. Kita harus kembali ke rumah. Aku akan tinggal. Aku perlu menjelaskan tempat. Jangan mengekalkan diri yang terlalu keras. Hush! Kau bukan anak-anak. Dan aku cukup mudah untuk menjaga diri sendiri. Apa jenis kacau yang kau bisa lakukan? Selalu tidak berlaku. Ada yang lain. Yang menyebabkan kebanyakan dan kebanyakan. Tapi bahan-banyakan... Apa itu? Coba ingat. Itu terlalu berguna. Yang ramai. Baiklah. Kamu ingin makan sesuatu? Aku tak apa, Yuriko. Aku cuma butuh buahnya. Kamu mencoba ingat bahan-bahan. Mereka bunga. Kamu ingat mereka, bukan? Yang yang aku lantai di cemeteri keluarga kamu. Aku ingat menghidupi penyakit. Ayah membuatku menghidupi air dari laut. Dia tahu akan membuatku kuat, dan mengajar kamu menghidupi penyakitmu. Kamu tak ingat bunga, Jin? Spider Lilies. Betul. Sekarang ini, kamu harus menghidupi aku dari penyakit. Beberapa mempunyai kenyakitmu terjadi di laut ini. Menghidupi penyakit? Ibu dan aku akan datang ke sini saat dia menghidupi kamu. Kami harus terus bergerak. Ha! Lelaki yang tua, dan kamu masih tak bisa duduk. Kami bisa meditasi lagi. Setelah perjalanan. Ya, Guru muda. Aku pikir kita menghidupi bandit itu. Bukan bandit. Mongol. Oh. Aku tak bisa melihat mereka dari sini. Setelah semua ini, aku khawatir tentang cemeteri Shimora, Tuhan. Kamu bisa melihatnya bersama aku? Sudah tentu, Yuriko. Mari kita lihat. Shimora warriors buruk di sini. Kemudian aku selesai membaca poem. Aku ingat, Yuriko. Mari kita menghidupi satu sekarang. Baiklah, Tuhan. Tidak menghidupi, Tuhan. Tidak menghidupi. Tidak menghidupi. Tidak menghidupi. Kita harus kembali ke Omi. Aku akan tinggalkan sementara. Aku tahu lebih baik dari berbincang. Bagus. Kau sudah belajar sesuatu hari ini. Kazumasa pernah mengatakan Lord Shimora terlalu menghidupi dengan kastil itu. Tempat yang paling kuat di pulau. Dia menghidupi kekuatan dengan... yang besar, yang tidak bergerak. Seperti berbincang. Dia menghidupi. Dia menghidupi. Dia menghidupi dan tidak memperbaiki kastil. Di dalam perang, pemimpin yang benar-benar harus tetap berkaitan. Tidak berat. Tapi lihat atas itu. Tidak menghidupi. Tidak menghidupi itu. Tidak menghidupi itu. Tidak menghidupi. Tidak menghidupi itu. Ada satu tempat di rumah yang saya ingin menghidupi, Lord. Terima kasih. Maafkan saya. Wind yang dingin mendengar saya. Yuriko, kamu tak baik. Bukankah. Biar saya mengambilmu ke Akashima. Mereka bisa menghadiru kamu. Kita harus melawat tempat yang istimewa. Di mana? Tidak jauh. Setelah itu, saya janji... ...kita akan melihat penyakitmu. Baiklah. Tapi jika kamu menderita teruk, kita akan langsung ke Akashima. Tentu saja, Tuhan. Selalu begitu... ...terus. Di mana tempat yang istimewa kamu? Kamu akan lihat. Tidak jauh. Tidak jauh. Tidak jauh. Tidak jauh. Tidak jauh. Tidak jauh. Kenapa kita di sini? Tidak jauh. Tidak jauh. Tidak jauh. Tidak jauh. Tidak jauh. Tidak jauh. Bila kau makan terakhir? Tidak jauh. Tidak jauh. Tidak jauh. Tidak jauh. Saya akan mencari sesuatu. Tidak jauh. Tidak jauh. Tidak jauh, Yuduko. Tidak jauh di sini. Seperti yang kau ingat. Dari kau terima kasih begitu. Kau akan kembali lagi. Tidak jauh. Mungkin ada permainan di lepas. Yuduko! Yuduko, kau terluka? Tidak. Aku cuma... Aku terlapas. Kau pergi mana? Aku melihat ibu saya. Dia berkata tapi terus berjalan. Aku harus berjalan. Aku bawa kau kembali. Tidak, ibu saya. Aku harus membuat tawaran. Kau tidak. Tolong. Untuk setiap kali yang aku lakukan seperti kau tanya. Tidak. Tidak. Biar aku berhubung kepada ibu saya. Baiklah. Tapi jangan menyerang diri. Terima kasih. Tidak. Oh, Kasumasa. Tidak. Kau membawa kakak Jin ke aku. Kau tak sakit... ...selepas selama sejak itu di jari. Kau sudah kehilangan Lady Sakai. Kasumasa, kamu mendengar? Saya mendengar. Saya membuat dia minum itu remedi yang maka saya mengajar. Kita berdiri di sebelah dia seluruh night. Kamu mendengar tangan saya. Kamu ingat? Ya, saya ingat. Selamat malam, saya sangat takut. Sangat sedih untuk Jin. Tapi saya sangat gembira. Apakah itu membuat saya yang buruk? Tidak. Tidak. Dan saya mendengar. Apabila kamu mengajari saya bagaimana mencari. Pada hari kami berjalan ke atas. Oh, setelah berwarna dan berwarna. Itu... Apa itu? Yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Ia sederhana, Kasumasa. Beritahu apa yang kamu lihat. Kasul Kaneda. Kau harap kau tak berada di sana sejuk. Kenapa kau mengatakan itu? Kau memiliki banyak kepimpinan. Kau terima kasih atas masa yang kami berbagi. Tapi aku selalu ingin lebih banyak. Ada kuil di Kushi. Kamu bisa melihat pagoda. Setiap tahun baru, aku berdoa di sana untukmu. Dan little Jin. Dan keluarga aku. Jin beruntung kau menjaga dia yang baik. Aku bisa melihat seluruh jalan ke Yarikawa. Aku ingat warna. Tragedy untuk semua klan. Orang yang baik tinggal di sana. Sekarang beritahu aku apa yang kau lihat. Yuriko? Berhenti, Yuriko. Perhentangan kita perlu di sekitar kita. Terakhir yang terakhir terakhir. Terakhir terakhir. Dan tidak ada lagi yang berwarna sebelumnya. Dan mendengar ke 현is kekakusuri. Dan harus kekuatan kau ibat. Dia dulu. Cepat akhirnya menawari dari 600 uron. Tidak, tidak— Masa tiada? Tidak, tidak. Tidak. Tidak, tidak. Tidak. Tidak, tidak. Tidak berat. Terima kasih.